Update informasi investasi terkini hadir dalam proyek update. Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2014 mengalami surplus 69,9 juta USD, terdiri dari surplus non-MIGAS 1,4 miliar USD dan defisit neraca perdagangan MIGAS 1,3 miliar USD. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding bulan April 2014 dan Mei 2013, di mana pada periode tersebut neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit masing-masing sebesar 1,96 miliar USD dan 527 juta USD. Pembangunan Jalan Tol Jakarta Ottering Road W2 Utara Ulujami Celeduk yang menelan biaya 2,2 triliun rupiah yang dalam pembangunannya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama sepanjang 5,6 km dari Kebonceruk hingga Celeduk dan telah beroperasi pada 27 Desember 2013. Sementara pembangunan tahap kedua dari Celeduk hingga Ulujami sepanjang 2 km dijadwalkan beroperasi sebelum lebaran tahun ini. Kementerian Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan membangun Rumah Susun Sederhana Milik atau Rusunami dan Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa di 15 lokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Rusun yang dibangun di atas tanah pemerintah tersebut menyedot dana APBN sebanyak 1,5 miliar rupiah per unit. PLN menandatangani kontrak pembangunan Engineering Procurement Construction Installation atau APCI dan operasi dan pemeliharaan ONM fasilitas CNG Gresik Lombok. Proyek Marine CNG Transportation Gresik Lombok yang merupakan pertama di dunia dilakukan dengan mengangkut CNG dari Gresik Jawa Timur ke Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan CNG Vessel yang mampu mengangkut CNG sebanyak 20 juta kaki kubik.